Harga tiketnya Rp18.500 Untuk Curug Sawer Dan Danau Kalau Ke jembatan beda lagi harganya Rp18.000 Halo teman-teman Jumpa lagi di Ranser Reynan Video kali ini Reynan akan jalan-jalan ke kota Sukabumi Nah sekarang kan liburan Tahun baru Cina atau Imle Kenapa kota Sukabumi Ternyata kota Sukabumi ini Walaupun kecil banyak tempat wisata Dan kulinernya teman-teman Nah sekarang kita lihat yuk videonya Sebelum kita lihat videonya Jangan lupa subscribe, like, and comment Hujannya besar banget teman-teman Apalagi saat masuk kawasan Tagog Apu Luapan airnya sampai masuk ke jalan Kalau pohonnya banyak ditebang Akibatnya seperti ini nih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah akhirnya sampai juga di kota Sukabumi Nah Reynan sekarang akan menginap di hotel Max One Hotel ini terletak di jalan Siliwangi Nomor 90 kecamatan Cikole Sukabumi Jadi teman-teman kalau mau ke Sukabumi Boleh nih jadi rekomendasi hotel Untuk menginapnya Cuman penasaran hotelnya seperti apa ya Nah yang terpenting Reynan harus ada kolam renangnya Soalnya Reynan senang banget bermain air Biar gak penasaran yuk kita lihat langsung videonya Dede bayinya dimana ya Jalan-jalan ini jalan-jalan jauh Kamar berapa? Oh kesini langsung langsung ke sini Yuk kita lihat kamarnya yuk guys Ayo kamarnya Wais guys Coba mam ininya nyalain mam Wow Ini kamarnya guys Kamarnya Kamar mandinya Coba lihat kamar mandinya Mami ada kunci gak? Tadi kan dibawa kunci Kamar mandinya Kuncinya dibawa Dede ada dimana nih Dimana Nyampe juga ya Iya Dede 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 Senang Senang Kenapa mam? Gigit nyamuk Ya gigit nyamuk Dede Kasian gak Teman-teman Suasana hotelnya Lumayan nyaman ya Untuk menginap Hotel ini terbilang murah loh Antara 300 sampai 500 ribuan Apalagi kalau bukan hari libur Lebih murah lagi Ada kolam renangnya Ada balkon kecil di depan kamar Buat nongkrong-nongkrong Sekaligus lihat kota Sukabumi Buat nonton youtube Ada juga wifi Ngomongin sarapan Sarapannya seperti apa ya Lihat besok pagi ya Sekarang kita wisata kuliner dulu Renan akan pergi ke Toserba Selamat Disana ada makanan tradisional yang menggelikan Namanya Tutuk Surudut Dengan varian rasa yang berbeda Kalau kesini wajib nyobain ya teman-teman Nih teman-teman Tempat Tutuk Surudutnya Nah Renan pasti pesan rasa original Kenapa rasa original? Karena tidak pedas Nah teman-teman yang suka pedas Alangkah baiknya pesan rasa saus padang Pedasnya Ngejelgur Aduh gusti Nah Disini menariknya Rasa anjir dalam tutuknya itu tidak terasa teman-teman Nah saya nanya ke tukang jualannya Kenapa? Karena pengolahannya dengan cara yang benar Tidak sembarangan Dan kalau tidak benar Biasanya itu membuat sakit perut Guys Gimana guys? Sudah habis guys? Iya Rasanya gimana? Ini Awalnya geli ya Geli ya Makan ini ya Lama-kelamaan enak ya Apalagi Ini tinggal nyisa sedikit lagi Ini botol habis dua Yang maminya udah habis semua Nih Wah habis Ini mantep guys Tututnya Berbagai bumbu Baru kali ini tempat tutut yang paling enak Boy Wake up boy Ayo renang Eh boy Wake up Ayo wake up Wake up Wake up boy Ya Rarung sih Rarung sih Rarung sih Rarung sih ayo ayo mantap bagus lagi suara gimana enak gaes enak dingin malak coba mana coba mantep guys, mantep ya bernanti mana nyemplungnya gak ada ini ada dari bawah gak keliatan 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 kakinya ada kemudahan juga masih betah ayo yang lincah dong, renang lagi tuh keliling lagi ke sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati